Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahilhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabishafa'ati Rasulullah, wala huwla, wala quwata illa billah Yang kita hormati dan kita muliakan bersama para kiai yang ada di hadapan kita semua Mudah-mudahan bulio-bulio para kiai yang hadir pada malam ini di Masjid Kebanggaan kita Al-Jabar ini Semoga selalu sehat, panjang usia dan tambah keberkahan Bapak Ibu Jamaah Tarawih Masjid Al-Jabar Dalam setiap saat memang kita patut untuk selalu bersyukur kepada Allah Sebab Allah itu begitu baik kepada kita Segala apa yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Allah Apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan Allah sediakan Kita butuh memegang Allah sediakan tangan Kita butuh mendengar Allah sediakan telinga Kita butuh ngomong Allah sediakan mulut Kita butuh melangkah Allah sediakan kaki Kita butuh memandang Allah sediakan mata Dan apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan disediakan oleh Allah Bahkan kalau kita kreatif itu ciptaan-ciptaan Allah Pemberian-pemberian Allah yang ada dalam tubuh kita saja ini Itu bisa menghasilkan berbagai keuntungan Banyak orang yang diberikan keuntungan ekonomi Kalau kreatif menggali membaca dari apa yang Allah berikan dalam tubuh Allah menciptakan rambut Banyak orang kaya dari rambut Diciptakan pabrik minyak rambut Sisi rambut Tukang cukur Salon-salon Itu banyak orang yang menjadi kaya raya dengan ciptaan Allah bernama rambut Dengan dari mata Kalau orang kreatif Itu bisa jadi uang Menghasilkan uang dari mata Siapa? Kameramin Tukang foto Itu kan punya uang dari mata Dari mulut orang bisa banyak uang Siapa? Kori Mubalik Tukang obat Itu Kiai-kiai Mubalik-mubalik juga dapat keuntungan Karena Kelihayan berhetoika Bahkan pantat saja Pantat itu jadi uang Pak Dari pantat saja banyak yang kaya Dewi Persik Soskiya Gotik Ayu Ting Ting R.A. Itu semuanya dapat keuntungan dari ciptaan Allah itu Bagaimana tidak bersyukur coba manusia Dan kita butuh percepatan dalam hidup Allah sediakan Ramadhan Kita butuh cepat diampuni dosa Kita butuh cepat diberikan pahala Kita butuh cepat dikabulkan doa-doa Allah sediakan Ramadhan Coba Bagaimana tidak baiknya Allah kepada kita Kalau orang yang pandai memanfaatkan Ramadhan Mengisi dengan sempurna apapun amalia di bulan Ramadhan Itu pasti dapat keuntungan Dan itu akan terasa indahnya oleh kita Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini Masih banyak orang yang tidak merasakan indah di bulan Ramadhan Datang Ramadhan itu merasa biasa-biasa saja Dan tidak ada semangat untuk Mengisi hal-hal yang positif di bulan Ramadhan Atau memenuhi Ramadhan dengan berbagai amalnya Apa coba faktor pendorongnya Datang Ramadhan puasanya menjadi beban Tidak ada semangat untuk Tadarus Tidak semangat untuk Kiamulail Berat untuk berinfak Itu padahal bulan yang disediakan Allah Untuk melibat ganda pahala Untuk membukakan pintu-pintu kebaikan Tapi dia merasa tidak indah Melakukan kebaikan itu Merasa berat saja Apa coba faktornya Dan kita bisa mengukur dan bisa merasakan sendiri Pertama karena lunturnya mahabbatullah Mahabah kita, cinta kita kepada Allah Mulai lentur-luntur sehingga berpengaruh Cinta itu Pak jangan main-main Cinta itu membawa energi Bapak, Ibu semangat datang ke Masjid Al-Jabbar Kenapa? Saya yakin Di sini tidak ada yang mengasih uang Tidak ada yang membagikan sembako Tapi Bapak, Ibu semangat masuk ke sini Karena ada cinta, betul Bu? Coba Ibu punya anak di rumah Suruh beli gas ke warung Banyak anak yang menolak Nah beliin gas Ah Tumah gengsi Ujang teh gas gede Gas dewasa Manyak kudungan jing-jing Gas ke jalan Tidak mau Tapi coba ditelepon sama pacarnya Beb lagi apa? Lagi santai Jemput aku ya Dimana di ciwi deh Terbuka motor Yang ada dakinya Entah Kenapa? Ada cinta itu Cinta itu Buat energi dorongan yang hebat Sok Ibu Masjid itu Masjid itu tidak ada hambatan Datang hujan Ada payung Licin jalan Ada tongkat Gelap Cuaca Ada lampu Tidak ada hambatan Kalau ada cinta yang mendorong Tidak ada itu hambatan di jalan Datang masjid Tapi kalau tanpa cinta Tidak ada gelap Tidak ada licin Tidak ada hujan Tidak ada panas pun Berat kaki melangkah Makanya Kita jangan aneh Kalau banyak yang Di kampung-kampung Kalau disini Sudah profesional Masjid-masjid itu Ada yang bagus-bagus Di kampung-kampung Masih banyak ada yang Di masjid itu Karena anak mudanya berat itu Tidak ada cinta Susah masuk masjid Paling ada anak-anak Usia 80 tahun Allahu Akbar Allahu Akbar Susah pak Enak? Enggak pak Jangankan adhan pak Baca kur'an saja Kalau tidak pakai seni Gani mata Kedengarannya Itu kur'an Coba tadi dengarkan imam Seorang hafidh Seorang kori Indah kan kita Bisa menikmati Sholat dengan khusus Menumbuhkan cinta Kenapa? Ada seni Walaupun pakai seni Tapi tidak cocok Menempatkannya Itu belum tentu enak juga Pernah saya punya teman Orang Cina Orang Tionghoa Masuk Islam Jadi mu'alab Eh musimulid Nabi Naik panggung pak Baca kur'an Logatnya belum bisa Menghilangkan logat Cina pak Logat Tionghoa Dipakai baca kur'an Coba Ikhla Bismillahirrahmanirrahim Yang jawab itu bukan Allah Gak cocok Enak Makanya Kalau tidak ada cinta Masjid juga tidak ada yang memamurkan dengan indah Berat masuk masjid Makanya bu Supaya terbiasa Suami ibu Kalau ada yang masih malas ke masjid Coba bangunin sama ibu Jam tiga setengah empat itu Susah ustaz Membangunkan suami itu Dibangunkan malah marah Ibu membangunkannya yang santun Jangan kasar Kadang-kadang kan ibu membangunkan suami Aep Aep Ya bakal marah itu bu Coba dengan santun suami Terlalu Susah Dibangunkan Keblok tidurnya Coba ke telinganya Dibisikin dengan indah Sayanku Cintaku Rajaku Alisurga Mamah Tosridho Mangah La Ilaha Ilomo Tidakku tunggu reja Dikitu Susah Kadang-kadang bangun Kalau tidak ada cinta Bangun juga berat Bangun Untuk tahajud Apalagi Untuk subuh saja Itu perlu dorongan cinta Saya ingin mencontohkan Hebatnya dorongan cinta itu ya Dari kisah jaman rasul Pertama dari istri rasul Dari sahabat rasul Istri rasul pak Bu Siti Ainsah Lihat Tidak ada pernah bosan kepada suami Kena dorongan cintanya yang hebat Setiap rasul datang Itu kalau datang ke rumah Itu beliau selalu Ingin membuat suami Bahagia dan Apa Indah melihatnya Dan-dan Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Rasulullah Apa kalimat yang dilontarkan Dari mulut Siti Ainsah Ya Rasulullah Alhamdulillah Aku kangen Bagia munurang Abdi tes sono Kanjenta ya Rasulullah Sono terus Kangen terus Ketika suami datang Itu setiap datang Siti Ainsah Bahasanya kangen Ada Tetangga saya Pengen nyontoh Siti Ainsah Benar pak Diamalkan Salakina datang Dangdan Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Aduh Menisono di antar sentita tadi Kau abdi Icak salakina Tensi Akan surupan Itu biasa Siti Ainsah Itu istri rasul Dorongan cinta itu Betul-betul Abadi dulu itu Rasul sama istrinya Kalau setiap malam Selalu nanya sama Suami Ya Rasulullah Malam ini Aku diperlukan Tidak Kalau tidak Aku akan beribadah Semalam ini Kepada Allah Ditanya setiap malam Ibu juga nanya Setiap malam ke suami Pak dibakai gak malam ini Ditanya Itu bagus itu Menunjukkan kecintaan Dan ada Ini yang Paling Harus menjadi teladan Siapa Salah satu sahabat rasul Handola Handola itu Seorang pemuda Yang fisiknya itu jelek Pak Hideng Tarang nong-nong Panon celong Pipi kemong Awak Rangkebong Hideng Hideng Miskin Kau nama Goreng Apisik Mencintai seorang Putri Yang namanya Jamilah Yang cantik Jelita Putri siapa Putri Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay Itu seorang Munafik Tapi walaupun Dia seorang Munafik Anaknya Didiring Supaya Mencintai Rasulullah Itu dulu Abdullah bin Ubay Ada putrinya Jamilah yang cantik Namanya juga Jamilah kan Jamilah itu Artinya cantik Tapi Cina di Abdi Yang ngeran Jamilah Tegelis Kembaik Di protes Tegudus Sarwa Cuma dulu Itu Cantik Itu Handola Cinta Kepada Jamilah Tapi Walaupun Dia cinta Tidak ujuk-ujuk Datang pak Datangnya Kepada Siapa Ke Rasulullah Ya Rasulullah Saya mencintai putri Abdullah bin Ubay Jamilah Emang kenapa Aku mohon Dilamarkan Jadi dulu mah Strategi pak Datang itu ke Rasulullah Sahabat itu Kalau mencintai seseorang Kenapa Karena Kalau orang Didatangi Rasul itu Susah untuk menolak Walaupun itu Abdullah bin Ubay Seorang Munafik Tidak bisa Nolak Rasulullah Kenapa Dulu pada yakin Kalau datang Rasulullah Pasti masalah Ya Rasulullah Bener kamu Kata Rasulullah Mencintai Jamilah Bener Ayo Datang Rasulullah Melamarkan kepada Abdullah bin Ubay Untuk Handola Diterima pak Nah Setelah dinikahkan Setelah datang nikah Itu malamnya biasa kan Malaman pertama Malaman pertama pak Indah sekali malaman pertama Dengan Jamilah Seorang Handola Biasa hubungan suami istri Sekitar jam Tiga Datang Musuh Islam Itu menghadapi Perang Uhud dulu itu Musuh Islam Yang namanya Sofian Membawa pasukan Menyerang Islam Rasulullah Memandu kepada Para sahabat Perang Perang Umar bin Khotob Kemudian menyerukan Kepada seluruh Para sahabat Kita sekarang perang Sofian sudah menyerang Kita perang Termasuk sahabat Rasul Handola Handola Ayo kita perang Kata Umar bin Khotob Handola Lagi malaman pertama Loncat pak Dari tempat tidur Kepada istrinya Yamilah itu Dia berkata Jamilah Aku sudah berjanji Di hati kepada Allah Bahwa jika aku mendapatkanmu Aku rela untuk Berjihad Memilah agama Allah Dan sekarang aku akan Buktikan Kata Handola Doakan aku mati Di medan tempur Coba malaman pertama pak Didoakun maut Sahad Diurang Segak itu Karik malaman pertama Jangan menang Nugelis Menang Impi-impi Menang Hese tuang Hese tidur Sekalian Benang malaman pertama Malah Minta didoakan Maut coba Tapi coba Itu Jamilah Bahasanya Karena istri yang Solehat juga Wahai Handola Suamiku Kalau engkau Memang mencintai Rasulullah Ikuti Rasulullah Berangkat Kamu perang Aku Mendoakanmu Semoga Kamu jadi Suhada Didoakun Pahaya Diku Memajikan Tapi itu Bukan ini Karena memang Ada dorongan Cinta Itu Handola Langsung pak Menurang Mau Mecut kuda Mesat pedang Masuk ke Medan tempur Handola Dalam kitab itu Dijelaskan Itu membabat Musuh-musuhnya Itu indah saja Melihat musuh-musuh Islam itu Ada banyak pulau Sampai ratusan Yang dibabat oleh Handola Mati Ketika Handola Mendapatkan Orang pimpinannya Itu Sofyan Sudah dipegang Lehernya Mau ditebas oleh Handola Itu Sofyan Pimpinan Di Waktu perang Sofyan itu Pimpinannya Kalau saat itu Sofyan Ditebas oleh Handola Mati Sudah Islam menang Tapi ternyata Ketika sudah Memegang Sofyan Musuh Di belakang Karena tidak disiplin Itu tuh Yang dikomando Al-Rasulullah Di gunung Suruh Diam Malah Pada turun Akhirnya musuh Islam Dari belakang Nyerang Handola Kena Panah Sampai ratusan Panah Di Tubuhnya Dan mati Gugur Di medan tempur Di situ Setelah mati pak Setelah beres perang Bergelimpangan Itu mayat Oleh sahabat Di Satu-satu Di pinggir-pinggirkan Itu mayat Dan nemulah Handola Dan kata sahabat Ini ada Handola Ini ada Handola Pas diangkat Itu Handola pak Seorang Handola itu Tubuhnya Diangkat Darah Darah Yang mengalir Itu Seperti yang Dikucur air Terus aja Mengalir ke bawah Bersih tubuhnya Si darahnya itu Mengalir seperti Yang dibasuh air Para sahabat Kakek Rasulullah Ini Handola Berlumar Darah Tapi ternyata Darahnya Seperti yang Dikucur air Kenapa ini Handola Bagaimana Jawabat Rasulullah 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 pun kaget Setelah selesai Rasulullah Datang kepada Istrinya Handola Yaitu Jamilah Bertanya Jamilah Aku melihat Suamimu Handola Dimandikan Oleh para Malaikat Turun Pada rame-rame Memandikan Handola Padahal yang mati Saya dikubur Tapi ini Dimandikan Bagaimana Kata Jamilah Rasul Nanya Kenapa Ada apa Dengan Suamimu Kata Jamilah Ya Rasulullah Sebetulnya Malam itu Sebelum Berangkat Perang Handola itu Habis berhubungan Suami istri Dengan aku Dan belum Dia sempat Untuk Mandi besar Untuk Mesucikan Diri Dia keburu Langsung Berangkat Perang Akhirnya Dia diaduskan Kalau sekarang Dimandikan Disucikan Oleh para Malaikat Makanya Dalam kita Pikin Disebut Gosilun Ala Malaika Seorang sahabat Yang dibadikan Oleh para Malaikat Itu adalah Handola Itu kenapa Dorongan apa Dorongan Cinta Handola Kepada Allah Didorong Oleh Semangat Cinta Dari istri Beliau Sanggup Mengorbankan Jiwa raga Untuk Agama Untuk Islam Kita kan Disini Semuanya Ngakulah Berat Kita Mengorbankan Harta Jangankan Harta Orang Mereka Dengali Keceleng Di masjid Senggak Begat Sok Keceleng Berkorban Dinasaku Dinasaku Orang Seberat Beras Beres Beres warung. Yang 100 ribu dicari gak ada, tinggal usah ribu. Eh tada istifan agen pak tarang atau astagfirullah aing kasalahan ngasupan canceling. Kasalahan orang mah koret-koret beres Jumaat DKM Aljabar di Pegat. Kedinya DKM. Pulangan 188 ribu. Gimana yang kudumulangan? Nah kudumulangan tadi selang ngasupan canceling kurang 1 ribu, 100 ribu udah temawa duit, bongkar canceling aja nak. Pasti bongkartnya bener hijin kan 100 ribu hijin Nah itu kita berat ya Jadi yuk kita berkorban untuk agama minimal. Kita jangan sampai berat, tumbuhkan cinta di bulan Ramadan dengan ada cinta pasti semangat akan tumbuh untuk mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah. Udah benar Ramadan ini berharga buat kita semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax